Intro Penetapan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka kasus korupsi menemah daftar panjang pasangan suami-istri yang terjerat kasus korupsi Penetapan itu menempatkan Gatot dan Evi sebagai pasangan kelima yang terjerat kasus korupsi di tanah air Sebelumnya, KPK menetapkan Muhammad Nazarudin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Wisma Atet Hambalang pada tahun 2011 lalu Selain itu, KPK juga menetapkan pasangan lainnya yakni Wali Kota Palembang Tommy Herton dan istrinya yang bernama Masyito Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar pada Juni 2014 Tak lama berselang, KPK kembali menetapkan pasangan suami-istri lainnya Kali ini, Bupati Karawang Ade Suara dan istrinya Nur Latifah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemerasan Selain itu, KPK kembali menetapkan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Susana Budi Antoni sebagai tersangka kasus suap pada awal Juni 2015 Lalu, dengan maraknya pasangan suami-istri tersebut apakah menandakan adanya indikasi pencucian uang dan sejauh apa peran istri dalam mendukung sang suami Kasus korupsi kini marak terjadi dengan melibatkan keluarga dan pasangan Belum lama, KPK kembali menetapkan Gatot Pujo Nugroho dan istri Evi Susanti sebagai tersangka Penetapan itu menjadikan keduanya sebagai pasangan kelima yang masuk dalam daftar hitam KPK Untuk membahas hal ini, sudah hadir di Studio Berita 1 Pakar Pencucian Uang, Yanti Garnasi Dan kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551 Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021-529-308 atau 021-529-311 Saya langsung ke Bu Yanti dulu Ini Bu Yanti kalau kita bicara soal istri perjabat Kok banyak sekali ya Kalau, ya saya nggak tahu Kalau nanti kita tampilkan grafiknya beberapa istri perjabat yang juga tersangkut kasus korupsi Apakah memang ini satu modus yang apa istilahnya mungkin mudah dilakukan dalam proses apa istilahnya pencucian uang, korupsi atau apapun itu sebetulnya seperti apa Bu Yanti? Jadi kalau melihat belakangan ini memang modus yang digunakan tetapi kalau undang-undang itu sudah diantisipasi sejak awal Artinya undang-undang pun sudah melihat kemungkinan itu Dan buktinya adalah bahwa di dalam proses penyijikan misalnya ya nanti ada tersangka dimintai keterangan tentang harta kekayaannya kekayaan keluarganya termasuk istrinya Termasuk istri ya? Iya, jadi sejak awal kalau dalam undang-undang terlalu lah undang-undang korupsi yang berlaku ya tahun berlaku kan tahun 1999, 2001 misalnya ada beberapa pencucian uang juga bagian ada ada satu proses dimana proses itu dimintai keterangan ya dimintai keterangan karena yang bersangkutan dimintai keterangan tentang harta kekayaan istrinya ya tentu tidak sumpah karena dia dia adalah tersangka Artinya apa? Secara hukum pidana, secara kriminologi secara mengapa orang melakukan kejahatan dan bagaimana itu pasti sudah diantisipasi mereka-mereka itu apalagi korupsi akan berkaitan atau ada kemungkinan melibatkan orang-orang terdekatnya dalam rangka untuk mengamankan harta kekayaan, hasil kejahatan atau dalam hal yang belakangan ini adalah misalnya kalau yang ini kan untuk membantu ya membantukan namanya korupsi kan antara lain menyuap menyuap atau menerima suap biasanya gitu atau gratifikasi jadi kalau ada orang orang luar boleh ya siapapun menyuap pejabat menyuap menyuap pejabat publik atau PNS itu kan korupsi jadinya jadi untuk hal supaya aman itu dia tidak menerima sendiri tetapi lewat istrinya hanya permasalahannya kan jadi alat dong ya itu ya jadi alat atau karena nantinya sama-sama menikmati kan ya kan gitu ya kalau kena pencucian uang kan sama-sama menikmati hanya permasalahan disini adalah belakangan kan ada artinya apa sebelumnya para bapak-bapak itu ya pejabat-pejabat itu menurut saya tidak tega melibatkan keluarganya oke iya kan paling orang lain terdekat ya orang lainnya bisa juga sekitar adisnya drivernya supirnya biasanya orang-orang dekat itu yang suka makanya pertama kali kan pasti diperiksa yang mereka-mereka itu yang kemungkinan tahu dan lain sebagainya orang terdekatnya orang yang bisa dipercaya oke nah sekarang belakangan nampaknya orang yang paling dekat yang lebih yang paling dekat tega gitu atau bahkan kalau kita lihat kasus-kasus yang lalu ditambah istrinya bukan hanya satu kan gitu ya atau pencucian uang kan ngalir kan jadi supaya aman harta kekayaannya bukan saja kepada istrinya tetapi istri barunya bu YMT ini soal istri dan istri baru kita punya grafik mengenai pasangan-pasangan pejabat yang juga melibatkan istrinya ini salah satunya adalah kalau kita ingat kasusnya Muhammad Nazaruddin korupsi pembangunan sport center ini maksudnya sport center hambalang yang melibatkan istrinya nenek Sri Wahyuni ini kalau dalam kasus ini memang tidak ada istri muda ya tidak ada istri muda terus kemudian teman wanita teman wanita ini dalam itu ada beberapa kasus di sana kemudian ada Tommy Herton dan Masyito ini kasus sopsengkirta pemilihan kepala daerah di mahkamah konstitusi ini di apa namanya wali kota Palembang kalau saya tidak salah itu istrinya juga kan diberiksa ya banyak sih sebetulnya kan iya terus ada Adeswara Bupati Kerawang yang juga melibatkan istrinya ada Budi Antonio Jufri itu Bupati Empat Lawang juga istrinya dan yang terakhir adalah Gatot Pujo Nugroho yang melibatkan Evi Susanti ini adalah istri muda nah kalau kita melihat sebetulnya kalau dari kasus-kasus apa namanya yang kita lihat ini bukan hanya istri istri muda segala macam ini tadi kalau saya mengutip pernyataan Bu Yenti ini dalam tanda kutip pejabat-pejabat ini tega gitu ya menurut saya kan dari sudut ini apa sudah kehilangan atau dia tidak percaya dengan orang lain selain istrinya bisa jadi apalagi kalau sudah hasil kejahatan kemudian mengalir ada pencucian uang pada umumnya dia akan memberikan kepada lingkungan dia yang paling dekat misalnya adiknya keluarganya anaknya bahkan dan itu sudah berguna di pengadilan-pengadilan yang yang mana saya hadir untuk kejahatan money launderingnya dari kejahatan asal apapun itu ada yang adik iparnya kalau pelakunya perempuan melibatkan suaminya atau orang terdekatnya yang mereka fikir ini kan mereka pasti karena dekat pasti aman dia tidak akan bicara gitu maka apalagi kalau dalam hal pencucian uang sudah diberikan pasal pasif tadi siapapun yang menerima ditanyakan kepada saya masa tega-teganya istri yang menerima juga kena pencucian uang kalau tidak ya itu menjadi modus apalagi sekarang jelas-jelas bahwa mereka menurut saya ada tren tega gitu iya dong karena ketika kasus itu terungkap dan kemudian ada beberapa yang sudah terjadi dan kemudian dipidana bapak dan ibu dipidana kan itu bagaimana anak-anak gitu ini Bu Yanti kalau saya ini saya agak lupa persisnya kapan tapi beberapa tahun yang lalu itu ada semacam apa namanya kecenderungan pejabat nanti yang dipilih itu perempuan saja karena perempuan lebih bisa dipercaya lebih apa namanya lebih form gitu ya berarti arahnya kepada Sri Kandi 9 ya iya tapi nampaknya kalau kita melihat dari kasus korupsi ini ini nampaknya ya istri-istri perempuan-perempuan ini juga bukan hanya menikmati tapi juga kalau kita melihat kasusnya Pak Gatot Pujo Negroho itu juga turut apa namanya kalau kita melihat dia yang berhubungan dengan para pengacara itu jadi begini jadi dalam hal korupsi dan penjujuan uang atau korupsi atau kejahatan lain terutama korupsi kita pertama harus tahu bahwa jarang sekali korupsi dilakukan sendiri itu tidak gampang sekali ketahuan kalau korupsi sendiri pasti dia melibatkan orang lain pasti melibatkan ya hampir pasti melibatkan karena korupsi sendirian dengan cara menggelapkan sulit ya penggelapan itu juga kalau menggelapkan ada keuangan negara berarti masuknya jadi korupsi jadi ini juga harus masyarakat pahami betul terutama calon-calon bupati calon-calon wali kota jadi jangan seperti sekarang akhirnya apa anggaran tidak terserap karena apa mereka takut terlibat korupsi maka pahami dulu yang namanya korupsi itu apa ada di pasal 2 pasal 3 pasal 5 pasal 6 nah mestinya calon-calon itu memahami juga jadi bukan karena kalau dia merasa bersih daripada karena tidak paham jadi tidak berani apa anggaran jadi tidak terserap kalau menurut Bu Yanti sendiri ini dari beberapa contoh yang tadi sudah disebutkan itu mereka sebetulnya paham tidak bahwa apa yang dimaksud dengan korupsi dan apa yang dimaksud dengan pencucian ada yang paham tapi ada juga yang tidak paham saya tidak paham betul artinya misalnya ada beberapa ya bahkan ya kemarin yang tingkat-tingkat tinggi itu kan hanya tanda tangan kalau tanda tangan itu kan yang menyebabkan dengan tanda tangan yang paling tinggi pejabat yang tinggi kemudian menyebabkan uang negara bocor tentu saja itu menjadi pelaku walaupun dia mungkin tidak menginginkan tetapi kan direcokin oleh bawahan-bawahannya nah ini mereka kan harus paham sebagai orang yang paling tinggi saya kembali kepada tadi ya bahwa nah dalam hal korupsi itu tidak mungkin sendiri nah ini ternyata kali ini atau mungkin juga sebelumnya sebelumnya kalau ada ya bahkan juga ada kan kepala daerahnya yang korupsi yang perempuan dong gitu kan ada juga kan jadi kita bukan berarti perempuan juga semua baik dan laki-laki semua buruk juga kalau jadi pejabat tapi saya berharap Sri Kandi 9 ini akan memilih pimpinan KPK adalah orang-orang yang akan amin insya Allah itu baik ya artinya berkaitan dengan korupsi yang ini kan dalam hal ini adalah kemarin-kemarin kita bicara bahwa perempuan-perempuan orang-orang terdekat adalah terkait dengan kasus korupsi dalam hal menerima hasil kejahatan tapi dalam hal ini menerima saja walaupun dia tidak tahu itu patut diduga bahwa dia sepanjang dia patut diduga dia akan terlibat akan terlibat kalau dia tahu kalau dia hanya tidak tahu belum tentu dia terbebas tetapi karena kalau dia juga tidak tahu dan dia juga tidak patut menduga berarti dia tidak terkena undang-undang pencucian uang tetapi ternyata dalam hal ini ini terlibatnya di korupsinya gitu ya di dalam hal hukum pidana itu masalah yang biasa sekali bahwa korupsi dilakukan lebih dari satu orang minta bantuan keturut sertaan orang-orang di sekitarnya hanya masalahnya dalam hal ini adalah menurut saya tega melibatkan istrinya yang tidak tahu ya kenapa begitu ya artinya bersama-sama tapi kelihatannya ada beberapa ya kasus termasuk kasus yang ditangani KPK juga kan dia melibatkan istri ini semua KPK ya melibatkan istrinya juga atau sebetulnya istrinya tahu ketika suaminya akan melakukan melanggar hukum misalnya melawan hukum di pasal 2 atau penyalahgunaan di pasal 3 undang-undang korupsinya disitulah mereka sudah melibatkan istrinya misalnya seperti tadi misalnya mau menerima gratifikasi jangan ke saya tapi ke istri saya saya kira fenomena ini sudah agak lama terjadi ya dan itu sering kejadian ya kita harus-harus mendalami permasalahannya terungkap apa tidak tetapi kita sering sekali mengendus lah akan memberikan sesuatu kepada pejabat misalnya dari rekanan dari siapa yang akan mencapai dari siapapun dan itu tidak melalui secara langsung ya tapi melalui biasanya tentang tender tentang lelang misalnya untuk agar dia menang tidak langsung ke bapaknya tetapi lewat belakang kepada ibunya oke Bu Yanti kita jelas sebentar kita akan lanjutkan di segmen berikut terima kasih